Menjelang pelaksanaan pilkada serentak, jumlah masyarakat yang berkunjung ke Dinas Dukcapil Kota Sungai Penuh Jambi mengalami peringkatan dibandingkan hari biasa. Tercatat, kini sekitar puluhan hingga ratusan pengunjung setiap harinya datang untuk mengurus KTP serta dokumen kependudukan lainnya. Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sungai Penuh Jambi, Mayri Susanti mengatakan, jumlah masyarakat yang berkunjung untuk membuat EKTP dan dokumen kependudukan mengalami peningkatan menjelang pelaksanaan pilkada serentak 2024 dibandingkan dengan hari biasanya. Pada hari biasa, jumlah pengunjung di Dinas Dukcapil berkisar antara 20 hingga 30 orang per hari. Namun, menjelang pilkada serentak, jumlah pengunjung meringkat hingga mencapai 50 sampai 100 orang per hari. Mayoritas pengunjung yang datang tergiri dari kalangan pemilih pemula dan masyarakat yang melakukan perpindahan penduduk. Penjelang untuk keadaan ini mungkin ada penangkang kenaikannya karena mereka ada pemilih pemula. Yang pertama, pemilih pemula, anak-anak yang berumur 17 tahun, mereka melakukan perekaman di sini atau di sekolah mana mereka akan mengambil KTP-nya di Dukcapil. Yang kedua, ada mereka yang umurnya, ada yang belum punya KTP, masyarakat yang belum perekaman, yang umurnya lebih, jadi itu belum berada perekaman, mereka melakukan perekaman di Dukcapil juga. Mungkin itu, kenaikannya ada sedikit kenaikan. Sehari itu minimanya 50 sampai 60 orang melakukan perusahaan di sini. Perusahaan di sini, mereka berusaha bukan hanya kerja mengurus KTP, tapi mereka berusaha dalam pengurusan dokumen-dokumen lainnya, seperti KK, KIA, KTP, dan juga dokumen kematian, dokumen perkawinan, dan sebagainya yang menyangkut dengan kebenukan. Mayri Susanti menambahkan, pihaknya terus melakukan upaya jemput bola ke seluruh kecamatan dan sekolah merengah atas di kota Sungai Penuh, sehingga jumlah masyarakat yang melakukan perekaman dapat memenuhi target jelang pelaksanaan pilkada serentak. Dari Sungai Penuh, Jambi, Mulai Dilasak, Nasional TV melaporkan. Dari Sungai Penuh, Jambi, Mulai Dilasak, Nasional TV melaporkan, dan sebagainya yang menangkut dengan kematian. Dari Sungai Penuh, Jambi, Mulai Dilasak, Nasional TV melaporkan. Dari Sungai Penuh, Jambi, Mulai Dilasak, Nasional TV melaporkan.